Salam sejahtera untuk Anda semua. Perkenalkan nama saya Pardi Roshid. Saya adalah seorang praktisi dan instruktur dalam proses produksi semen dan saat ini bergabung dengan ISBI atau Institut Semen dan Beton Indonesia. Saya membuat video ini di masa pandemi, karena pelatihan offline ke beberapa pabrik semen tidak memungkinkan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses produksi semen, khususnya pengoperasian kolmil yang akan kami jelaskan kepada Anda semua melalui video ini. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan kolmil secara aman, baik secara teori dan praktis menggunakan simulator. Dengan judul, Pengoperasian Kolmil dengan Simulator, Pelatihan Basik Bagian 1. Basik Pengoperasian Kolmil Kolmil sistem adalah peralatan penggilingan yang digunakan untuk memproduksi fine coal sebagai bahan bakar pada proses pembakaran di sistem kiln, dryer, boiler, dan sistem lain yang menggunakan bahan bakar batu bara. Kolmil merupakan salah satu sistem proses produksi yang mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya ledakan dan kebakaran. Kenapa? Karena yang diproses adalah bahan bakar. Untuk itu dalam mengoperasikan kolmil, operator harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik serta sikap kerja yang baik. Tujuan Pelatihan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian kolmil. Anda akan mendapatkan pemahaman tentang 1. Jenis dan kualitas batu bara yang akan diproses dalam pengoperasian kolmil. 2. Peralatan utama dan peralatan pendukung yang digunakan dalam pengoperasian kolmil. 3. Alur proses kolmil sistem, yaitu aliran gas panas dan aliran material di dalam kolmil sistem. 4. Safety dalam pengoperasian kolmil sistem, atau pencegahan terjadinya ledakan dan kebakaran di dalam operasi kolmil. 5. Parameter penting dalam pengoperasian kolmil. 6. Mengoperasikan kolmil dengan simulator. Jenis dan kualitas batu bara. Sebelum mengoperasikan kolmil, operator harus memahami terlebih dahulu jenis dan kualitas batu bara yang akan digiling di dalam kolmil sistem. Karena hal ini, akan mempengaruhi proses penggilingan batu bara di dalam kolmil dan parameter kontrol operasi yang harus dikendalikan. Ada jenis batu bara yang sulit digiling, ada yang mudah digiling dan ada jenis batu bara yang mudah terbakar. Ilustrasi proses terbentuknya batu bara. Jika pohon-pohon besar mati dan masuk atau terbawa ke rawa-rawa yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun pada kedalaman tertentu, maka bakteri tidak mampu lagi untuk menguraikannya. Yang terjadi adalah perubahan fisika dan kimia atau peluruhan tidak sempurna, dan sisa-sisa tumbuhan tadi menjadi batuan sedimen organik yang disebut batu bara. Dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa semakin lama waktunya dan semakin dalam terkubur di dalam tanah, maka akan terjadi tekanan yang menimbulkan panas. Dan terbentuklah beberapa jenis batu bara. Teeth adalah batu bara muda secara fisik masih seperti kayu, lignite adalah batu bara muda yang berwarna coklat kehitaman, kemudian kohl atau batu bara yang berwarna hitam. Jenis dan kualitas kohl menurut terbentuknya Ada beberapa jenis kohl, diantaranya, teeth, lignite atau brown kohl, subbituminous, bituminous, dan antrasid. Dapat dilihat pada tabel, bahwa masing-masing jenis batu bara mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Karakteristik batu bara dapat dinyatakan berdasarkan fisikanya, seperti contoh, warna, dapat dilihat dari coklat sampai hitam, berat jenis, dapat dilihat dari kandungan air dan kerapatan atau pori-pori, tingkat kekerasan, dilihat dari nilai ketergerusan atau hard growth grindability index. Semakin tua umur batu bara warnanya semakin hitam mengkilat, dan semakin keras. Sedangkan untuk sifat batu bara dapat dinyatakan pada kandungan kimianya. Seperti contoh, nilai karbon, hidrogen, oksigen, sulpur, dan sifat yang lain adalah volatil meter yaitu zat atau gas yang mudah menguap dan mudah terbakar. Semakin tua umur batu bara, maka nilai karbon dan nilai panasnya semakin tinggi, namun, kadar air, hidrogen, oksigen, dan volatil meter, semakin rendah. Kualitas batu bara dan pengaruhnya terhadap proses penggilingan. Komponen kandungan batu bara yang dapat mempengaruhi proses penggilingan dan pengendalian parameter operasi coal mill, diantaranya adalah, HGI atau hard growth grindability index, merupakan tingkat nilai ketergerusan dan berpengaruh terhadap proses penggilingan di dalam mill. Semakin tinggi nilai HGI akan mudah digiling dan begitu juga sebaliknya. VM atau volatil meter, adalah zat atau gas yang mudah menguap dan mudah terbakar, dan berpengaruh terhadap pengendalian target residu atau kehalusan. Semakin tinggi kadar volatil meter, maka semakin tinggi pula target residu yang harus dibuat dan begitu juga sebaliknya. Moistir content, adalah kadar air yang terkandung di dalam batu bara dan berpengaruh terhadap jumlah panas yang digunakan untuk pengeringan dan penggilingan di dalam mill, dan target Moistir content fine coal adalah mendekati nilai inherent Moistir. Ini adalah gambar peralatan utama coal mill system, jenis vertical roller mill, yang digunakan untuk menggiling batu bara. Secara umum vertical roller mill terdiri dari, grinding table dan roller, berfungsi untuk menggiling coal. Mill motor drive, berfungsi untuk memutar table. Hydraulic system, berfungsi untuk mengontrol tekanan grinding roller. Separator, berfungsi untuk mengontrol kehalusan pradet. Peralatan Pendukung Sistem Pabrik Batu Bara 1. Raw Coal Transport terdiri dari Reclaimer, Belt Conveyor, berfungsi untuk mengisi raw coal bin atau hopper feeding sebelum dimasukkan ke dalam roller mill. 2. Feeding System, dilengkapi dengan weight feeder untuk mengontrol jumlah feed coal mentah ke roller mill. 3. Dust Collector, berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan produk fine coal. 4. Mill ID Fan, berfungsi untuk mengontrol draft atau tarikan udara atau gas panas dari dalam sistem mill. 5. Produk Transport, terdiri dari beberapa screw conveyor dan rotary lock yang berfungsi untuk memindahkan produk fine coal ke coal dosing atau fine coal bin. 6. Fine coal bin, yang berfungsi sebagai penampung fine coal dan dilengkapi dengan dust collector. Peralatan pendukung lainnya dan sangat penting adalah dust collector. Dust collector berfungsi untuk menangkap fine coal, produk hasil dari proses penggilingan, menggunakan kantong-kantong filter yang terpasang di dalamnya. Fine coal kemudian dimasukkan ke fine coal bin melalui product transport, dan udara bersih keluar melalui cerobong. Sebelum mengoperasikan coal mill, harus dipahami terlebih dahulu tentang alur prosesnya, yaitu aliran material dan aliran gas panas yang terjadi di dalam coal mill system. Aliran gas panas dari preheater system atau dari hot gas air generator, dialirkan menuju ke dalam mill menggunakan tarikan dari mill fan, melalui nozzle ring bagian bawah vertikal roller mill, kemudian melewati separator, dan menuju ke dust collector, dan sebagian gas panas kembali ke mill untuk sirkulasi dan sebagian keluar ke udara bebas melalui cerobong. Aliran material, dari rock coal bin melalui feeding system menuju ke vertikal roller mill, setelah melalui proses pengilingan, material menuju ke separator untuk dipisahkan antara material halus dan material kasar. Material kasar kembali ke mill untuk digiling kembali dan material yang halus bersama gas panas menuju ke dust collector. Di dalam dust collector, material dipisahkan dengan gas panas menggunakan kantong-kantong filter, material halus yang tersaring menjadi produk dan dimasukkan ke fine coal bin. Pencegahan terhadap terjadinya bahaya ledakan dan kebakaran dalam pengoperasian coal mill. Coal mill dan dust collector adalah area yang berisiko tinggi terhadap terjadinya ledakan dan kebakaran. Maka dalam pengoperasiannya harus dilakukan sangat hati-hati. 1. Ledakan sering terjadi pada saat start-up, di mana debu coal masih tersisa di dalam mill atau di hopper-hopper dust collector, sebaiknya sebelum start coal mill harus dilakukan pengecekan dan membersihkan debu yang masih tersisa. 2. Sebaiknya operasi coal mill dilakukan secara kontinu atau tidak sering start-stop, dan fine coal bin dijaga hamper penuh atau sedikit ruang udara. 3. Membatasi kehalusan produk, terutama jenis coal kalori rendah yang mempunyai kadar volatil meter tinggi. 4. Membatasi temperatur udara untuk pengeringan di dalam mill. 5. Membatasi kadar O2 dan CO di dalam sistem, O2 di bawah 10% dan CO di bawah 3.000 ppm. Kehalusan produk fine coal. Target kehalusan produk fine coal, atau residu 90 mikron 0,5 kali, volatil meter. Moistur konten yang direkomendasikan adalah mendekati nilai inherent moistur. Dapat dilihat pada grafik garis untuk target kehalusan dan target moistur konten yang direkomendasikan. Beberapa praktek yang menyebabkan kebakaran. Kebakaran dan ledakan di dalam mill dan dust collector disebabkan oleh beberapa hal. 1. Adanya akumulasi fine coal yang mengalami self-ignison selama mill stop, lalu meledak saat mill start. 2. Mengulangi start mill yang gagal start dalam interval yang terlalu cepat atau kurang dari 10 menit. 3. Temperatur outlet mill terlalu tinggi atau lebih dari 75 derajat Celcius, pengeringan berlebihan untuk coal kalori rendah. 4. Membuka cover mill atau cover dust collector saat mill sedang beroperasi, atau pada saat mill stop dan kondisi masih panas. 5. Pengoperasian coal mill system Untuk mengoperasikan coal mill, sebelumnya harus dilakukan pemanasan awal terlebih dahulu, untuk menghilangkan kelembaban di dalam sistem. Setelah pemanasan cukup, mill drive di start dan raw coal feeding dimasukkan langsung menuju grinding table. Setelah feeding dimasukkan, dimulai proses penggilingan dengan menurunkan roller atau seleksian grinding mode. Proses penggilingan menggunakan grinding roller di dalam area grinding dengan mengontrol tekanan melalui hidraulik sistem. Gas panas masuk melalui nozzle ring di sekeliling table, dan material kontak dengan gas panas, maka kadar air pada coal akan diuapkan secara kontinu. Kemudian coal yang digiling akan dikirimkan ke separator melalui tarikan udara dari mill fan. Material yang kasar akan dikembalikan lagi ke mill untuk digiling kembali, sedangkan material halus keluar melalui saluran udara menuju ke dust collector sebagai produk. Kini coal mill sudah beroperasi, kemudian dilakukan pengendalian operasi untuk mencapai kondisi operasi optimal. Kontrol ketat kondisi temperatur dan CO sesuai standar operasi, agar operasi coal mill lancar dan aman. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like, subscribe dan share ke rekan-rekan Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.